Intro Halo, selamat siang. Ada sebuah soal matematika tentang peluang yang ingin saya bahas sekarang. Soalnya seperti ini. Santi melambungkan dua dadu secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah peluang munculnya kedua dadu berjumlah 4 atau 9? Jadi ditanyakan adalah berapa peluang munculnya berjumlah 4 atau jumlah 9? Oke, yang ditanyakan adalah peluang munculnya yang jumlah 4 atau jumlah 9? Nah oke, untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus ingat bahwa pada pelemparan dua buah dadu, kita harus ingat kemungkinan yang terjadi pada pelemparan itu adalah dari mulai 1 dengan 1 sampai dengan 1 dengan 6 atau sampai dengan 6 dengan 6. Jadi kalau kita buat tabelnya, ini pertama 1-1, dadu pertama keluar mata 1, dadu kedua keluar mata 1. Dan seterusnya sampai terakhir 6,6. Ini semuanya ada 36 titik sampel. Tentunya kalau kita daftarin ini 1-1 ini akan memakan waktu lumayan banyak. Jadi kita cukup perhatikan saja untuk yang berjumlah 4 dan berjumlah 9, dan kemungkinannya apa saja dari 36 ruang sampel yang tadi saya sudah bilang. Jadi kita perhatikan saja, jumlah 4 itu berarti 1-3, dia mungkin berada di salah satu titik di sini. Anggap begitu ya. Udah gitu, 2 dengan 2, dia mungkin di baris yang kedua sini. Dan 3-1. Ini yang jumlah 4, dia berada di sini. Misalnya gitu ya. Ini nanti kalau Anda mau daftar sendiri silahkan. Walaupun saya tidak mengajurkan, kita mendaftar ini dari 1-1 sampai dengan 6-6 udah perlu. Asal sekedar kita tahu bahwa ada ruang sampel yang terbentuk dari peleparan 2 buah dadu, yang titik sampelnya banyaknya ada 36. Nah sekarang ini yang jumlah 4 kita udah dapat. Ada 3 kemungkinannya, 3 titik sampelnya. Sekarang itu yang berjumlah 9. Yang jumlah 9, kemungkinan yang pertama adalah 3 dengan 6. 3 dengan 6. 4 dengan 5. 5 dengan 4. Dan terakhir adalah 6 dengan 3. Ini ada 4 untuk yang berjumlah 9. Ini jumlah 4, ini jumlah 9. Gitu ya. Kalau Anda punya tabelnya, Anda bisa kasih tanda mana yang jumlah 4, mana yang jumlah 9. Silahkan aja. Jadi ada 7 titik sampel. Ada 7 titik sampel yang berjumlah 4 dan berjumlah 9. 3 yang berjumlah 4 dan 4 yang berjumlah 9. Jadi semuanya ada 7. Pertanyaannya berapa peluangnya? Jadi peluangnya tinggal kita lihat aja. Ada dari 7, semuanya ada 36 titik sampel dari sebuah ruang sampel ini yaitu 36. Jadi jawabannya dengan mudah kita bisa dapat adalah 7 per 36. Gampang ya? Jawabannya adalah B. Ini jawabannya adalah 7 per 36. Jadi waktu Anda ketemu soal seperti itu, peluang khusus untuk peleparan 2 buah dadu, enggak usah bingung. Kalau Anda hafal, tidak usah buat daftar seperti ini. Tapi kalau Anda tidak hafal, silahkan Anda buat daftar ini walaupun dia akan memakan waktu yang cukup. Nah setelah itu tinggal kita cari titik sampel sesuai dengan yang diminta di soal. Jadi mudah sekali jawabannya adalah 7 per 36. Bisa ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Makasih. Terima kasih sudah menonton video ini.